Halo teman-teman, masak apa hari ini? Hari ini saya akan membagikan resep telur asin ayam yang praktis dan simpel menggunakan garam dan air Telur asin adalah telur yang telah diasinkan sehingga menjadi lebih awet Biasanya digunakan telur bebek atau telur itik, tetapi kali ini saya akan menggunakan telur ayam Bahan yang digunakan adalah 5 butir telur ayam, kemudian 500 gram garam kasar, dan sekitar 1,5 liter air Garam direbus dengan air sampai semua larut, kemudian disaring Setelah itu ditunggu sampai hangat atau sampai benar-benar dingin Telur ayam yang akan digunakan dicuci bersih, kemudian kita masukkan ke dalam toples kaca atau toples plastik yang ada tutupnya Kemudian diisikan dengan larutan garam yang telah hangat atau dingin tadi Jangan sampai penuh Kemudian supaya telur semua dapat tenggelam, kita beri pemberat dengan air yang dimasukkan ke dalam plastik Tutup toples dengan rapat, kemudian sisihkan dan kita tunggu selama 15 hari Ini penampakan telur asin setelah hari ke-15 Bisa dilihat telurnya masih terapung, artinya masih bagus Kemudian telurnya sisa 4, karena saya ambil 1 pada hari ke-10 untuk tes rasa Dan ternyata pada hari ke-10 rasa asinnya belum begitu kuat, sehingga saya lanjutkan sampai hari ke-15 Ini penampakan telur yang telah direbus pada hari ke-15 Warnanya kuning oranye untuk bagian kuningnya Dan telurnya ini masir ya, jadi ketika kuning telurnya dimakan ini terasa seperti ada buliran pasir Telur asin sudah bisa langsung dinikmati begitu saja setelah direbus Atau karena rasanya yang unik bisa juga digunakan untuk menambah cita rasa hidangan lain Telur asin yang sudah direbus bisa dicincang begitu saja kemudian ditambahkan pada tumisan sayur Untuk bagian kuningnya, biasanya bisa dihaluskan kemudian digunakan untuk saus pada berbagai hidangan lauk-pauk Contoh hidangan yang bisa digunakan dengan campuran telur asin adalah Tahu saus telur asin atau buncis goreng telur asin Dan telur asin ini juga bisa dibuat pepes Kemudian bisa juga digunakan untuk hidangan ayam crispy telur asin Serta bisa juga digunakan untuk saus ikan dori crispy telur asin Saya yakin masih banyak hidangan-hidangan lain yang bisa dikreasikan dengan telur asin Sehingga cita rasanya menjadi lebih istimewa Demikian resep yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua Silahkan mencoba di rumah Dan jangan lupa jika Anda suka dengan resep ini Tolong saya dengan cara klik like dan subscribe Supaya channel ini berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati